Pemirsa cumpikan-cumpikan berita tadi dan berita menarik lainnya yang terjadi di wilayah Mas Barang Cakep akan kami sasihkan selengkapnya dalam seputar Mas Barang Cakep kali ini. Berdasarkan saya Triana Fada berikut kita simak berita selengkapnya. Pemirsa Solihin 30 tahun adalah penjambret warga dusun Ciparuk Desa Kunci Kecamatan Sidareja Cilaca diamankan unit reskrim Polsek Sidareja. Pelaku diamankan berikut barang bukti berupa uang sebanyak 9.800.000 rupiah sisa hasil menjambret dan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk menjambret. Kejadian berawal pada Rabu 19 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat berinsial SM atau Sri Mulyati 49 tahun warga jalan kauman utara Desa Gunung Reja Kecamatan Sidareja Cilaca sepulang belanja di sebuah toko berjalan kaki melalui jalan raya Cikalong tepatnya di belakang kantor Kecamatan Sidareja. Modusnya jadi dia melihat ibu-ibu pulang belanja atau mau belanja yang menenteng dompet menenteng dompet di pinggir jalan dia lihat dia bawa motor langsung disambar dompetnya setelah berhasil mengambil dompet menaikkan kesempatan kendaraannya dan berhasil mengambil dompetnya. Simpan kepada masyarakat terkait dengan banyaknya kejadian-kejadian jalanan lebih hati-hati barang-barang berharga yang sekiranya memang dibawa dalam perjalanan disimpan dengan baik jangan lepas dari pandangan mata dan jika berperhian usahakan tidak sendirian oleh dia dengan bersama teman, tetangga pertama HP terus HPnya dijual terus yang kedua yang kedua dompet dapat duit berapa? uangnya 11 juta terus yang ketiga dikembalikan 9 juta uangnya apa? hasil jam break buat apa? buat kebutuhan sehari-hari dalam perjalanan pulang Sri Mulyati membawa barang belanjaan dan dompet pada saat sedang berjalan kaki tiba-tiba dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor pelaku mendekati korban lalu menjabret dompet beli korban pelaku lalu tancap gas dan menghilang dan atas kejadian tersebut korban Sri Mulyati mengalami kerugian hingga 11 juta rupiah mendapat laporan korban jajaran unit reskrim Polsek Sidareja langsung mengadakan pengejaran dalam penyelidikan tersebut aparat Polsek Sidareja berhasil menangkap pelaku SL berikut barang bukti berupa sisa uang sebanyak 9 juta 800 ribu rupiah dan satu unit sepeda motor yang dipakai untuk menjabret menurut pengakuan pelaku SL sudah melakukan penjabretan sebanyak 3 kali dan atas perbuatannya pelaku diancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun Kapolres Cilacap AKBP Joko Julianto SIK melalui kasat reskrim Polres Cilacap AKP Ongko Grandiarso Sukahar menghimbau kepada seluruh masyarakat Cilacap supaya lebih berhati-hati apabila membawa uang dengan jumlah banyak sebaiknya ditemani atau minta bantuan aparat kepolisian terdekat dari Cilacap Ramiana Bumyati Film memperkaan